Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kreatif kali ini saya mau bikin tutorial supaya bahasa kita dimengerti di semua negara kita masukin subtitle subtitle di video kita subtitle di video kita seperti ini banyak pilihan jadi berbagai negara bisa mengerti bahasa yang kita pakai dalam video terkadang kalah bahasa yang kita pakai di dalam video itu tidak dimengerti di setiap negara jadi video kita kadang terkadang diskip sama orang karena di mereka tidak mengerti bahasa yang kita gunakan tutorial kali ini saya mau bikin tutorial kasih subtitle di video kita ikuti cara langkah-langkah berikutnya simak sampai habis jangan lupa subscribe like and share terus jangan lupa tinggalkan komen di video saya kritik dan saran biar channel ke makin berkembang Terima kasih Pertama-tama kita masuk ke Google pencarian kita ketik YouTube desktop login seperti ini di blog yang login Oke dan keluarnya kita pilih ini second kita masuk ke YouTube studio cuma versi desktop kita pilih video untuk kita yang mau dirubah dan dikasih subtitle supaya orang-orang mengerti bahasa yang kita pakai dalam video misalnya contohnya ini saya masukin di video sini saja video sini kita buka ini terus kita centang yang ini kita pencet tanda pinsil kita masuk ke sini kita pencet lagi di sini ini ada subtitle Nah di sini sudah saya masukin semua subtitle berbagai negara karena supaya mereka mengerti bahasa kita dan channel kita semakin ramai ditonton oleh orang-orang cara menambahkannya pertama kita harus merubah bahasa kita yang yang kita pakai misalnya bahasa Indonesia yang saya pergunakan ini harus saya rubah terlebih dahulu saya rubah terlebih dahulu bahasa Indonesia nah ini bahasa video ini kita rubah dulu nah ini kita setting setting satu persatu bahasa 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 di sini kita masukin di menit berapa di detik berapa kita masukin semua disini kita setting semua habis kita setting semua sampai selesai videonya terus kita pencet publikasikan nah supaya kita kalau ngetik satu persatu di berbagai negara itu akan lama cara cepatnya kita begini misalnya kita menambahin satu lagi bahasa misalnya ini kita tambah bahasa belarusia kita masukin belarusia nah disini ada tambahkan tambahkan nah ini kita kalau misalnya itu kita ketik manual itu kita akan lama menerjemahinya lama ini kita pencet terjemah otomatis nah disini ini keluar tampilan terjemah otomatis bahasa belarusia nah udah terserah udah terkopi semua baru kita publikasikan nah disini sudah masuk bahasa belarusia belarusia nah ini yang pertama ini belarusia ini belarusia udah masuk oke kita keluar kita lihat di videonya coba kita masuk ke YouTube lagi masuk ke channel YouTube kita lihat lagi kita putar kita pakai bahasa belarusia kita pakai bahasa belarusia yang tadi saya masukin belarusia 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 yang saya masukin tadi belarusia oh ini belum berarti saya harus keluar dulu ini dari di YouTube-nya sebentar kita keluar dulu dari YouTube-nya ini kita direlot ulang ini terlihat banyak ini kita relevan pulang dulu ini kita relevan pulang kita relevan pulang ini kita relevan pulang lagi nah di video ini kita masukin coba belarusia subtitlenya belarusia yang tadi kita masukin disini nah ini bahasa belarusia ini keluar semua bahasa belarusia jadi bahasa yang kita pakai dalam video ini keluar semua disini selamat menikmati Jadi mereka mengerti bahasa yang kita pakai Begitu juga kalau kita ubah bahasa Misalnya bahasa Jepang Bahasa Jepang dan keluar juga bahasa Jepang disini Jadi mereka orang Jepang mengerti bahasa kita Sudah cukup sekian Terima kasih video dari saya Segitu saja karena sepengetahuan saya Kalau orang-orang itu banyak skip video kita Karena mereka tidak mengerti bahasa yang kita pakai Di dalam video kita Jadi supaya orang-orang mengerti dalam video kita Kita masukin bahasa mereka Terima kasih Salam Kreatif Terima kasih 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 Terima kasih